Intro Makamah Konstitusi menggelar sidang penanganan perselesian hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 pada Jumat 5 Februari 2021. Terhadap perkara nomor 10 tahun 2021, bahwa selu Kabupaten Banggai, Muhammad Saiful Saideh, menerangkan pada TPS 4 Kelurahan Luhuk saat hari pemilihan 9 Desember 2020, pemungutan suara sempat terhenti karena ada insiden di mana ada pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain. Maka, Panwasca merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dari awal lagi. Pada kesempatan berikutnya terhadap perkara nomor 28 tahun 2021, PHP Kada Kabupaten Tojo Una-Una, permohonan ini diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tojo Una-Una, nomor urut 2, Rendy M. Avandi Lamajido, dan Hasan Lasyata. MUIJS selaku kuasa hukum termohon menjawab dalil pemohon tentang keabsahan EKTP yang tidak tervalidasi terhadap pemilih tambahan. Termohon menyatakan telah melaksanakan tugas sesuai PKPU tentang pelaksanaan pemilihan dengan penggunaan pemilih tambahan untuk pemilih yang tidak masuk pada DPT. Selanjutnya, Umbu Rauta selaku kuasa hukum dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Moro Wali Utara, nomor urut 1, Delis Julkason Hehi dan Jiraka, memberikan keterangan pihak terkait. Perkara nomor 104 tahun 2021 untuk PHP KDK Bupaten Moro Wali Utara ini diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Moro Wali Utara, nomor urut 2, Holiliana, dan Abudin Halilu. Bahwa adanya dalil dari pemohon yang menyatakan puluhan ribu karyawan PT. Ana tidak melakukan pemilihan. Atas hal ini, pihak terkait memperoleh surat klarifikasi bahwa pihak perusahaan tersebut mendukung pelaksanaan pemilihan. Bayu Caksono, MKTV News, melaporkan.